Halo welcome dan apa kabar kalian semua jadi kali ini kita mau review game dan maci yang akan rilis di tanggal 24 Agustus 2023 jadi kita langsung aja lihat ke dalam ingamenya jadi untuk karakter yang bisa kita bawa itu ada 3 karakter dan kita bisa ngebawa supportnya untuk battle nya pertama kita lihat disini tuh ada bell ya jadi bell nya tuh masih SR disini dia tuh action RPG jadi kita tuh bisa ngendaliin karakter-karakter yang ada di game ini oke tadi untuk khestianya tuh support jadi dia tuh bisa ngeheal nah disini kita lihat untuk battle nya kita bisa menggunakan skill dan juga bisa mengeluarkan ultimate ini ada bell oke kita lihat disini kita bisa memenangkan battle nya nah untuk animasi setelahnya kurang lebih seperti ini kita ngebawa support si Hestia nah disini kita lihat ke battle selanjutnya nah oke kita lihat lagi disitu ada Hestia yang menjadi support nanti ketika kita klik Hestia nya itu bisa ngeheal oke disini kita ngelawan goblin-goblin skill nya kurang lebih seperti itu kita hajar goblin nya lagi dipukul oke crit dihajar lagi untuk goblin nya sisa 3 diajar satu lagi ini raja goblin nya diajar lagi tinggal mengalahkan ini di heal oleh Hestia oke kita dapat heal ultimate oleh si bell oke dan langsung mati untuk goblin yang ada disitu oke jadi kurang lebih untuk gameplay nya seperti itu nah disini kita lihat ya jadi ini Hestia lagi ngecek status punya nya si bell dan status nya kurang lebih seperti ini dan itu kalau gak salah itu dibohongin lah status nya itu ditutupin-tutupin oleh si Hestia nah untuk gambaran lobby nya kurang lebih seperti ini dan kita masuk ke dalam sini ya prologue nya nah disini kita bisa nyelesaikan chapter-chapter yang ada disini nah ini tantangannya contohnya disini tuh ada prologue battle battle 2 nah disini kita ya masih memakai satu karakter nanti kita itu bisa bawa dua karakter maksimal tuh dua karakter ya karena slot nya itu kan ada tiga tadi oke disini kita lihat lagi untuk bell nya masih memukul musuh nah maju ke depan musuh nya tuh wah ini serigala musuh nya ada serigala dihajar lagi tapi serigala nya tuh terlalu lemah jadi dihajar sama kita ya langsung mati oke disini kita bisa maju untuk ultimate dari si Hestia support nya tuh udah bisa aktif nah disini kita lawan lagi ini kroco-kroco goblin kalau gak salah oke ultimate oleh si bell nah masuk oke masih oh ini lawan ini lagi serigala kirain tadi dia tuh goblin ternyata serigala oke portalnya kebuka ya tadi ketutup karena kita disuruh ngalahin dari serigala-serigala yang nyegat tadi nah oke disini kita lawan lagi dari anak buah-anak buah goblin nah kita hajar dulu goblin-goblin yang kroco-kroco terlebih dahulu oke dihajar dihajar-diajar dipukul di skill ini dia skill lagi ultimate oleh si bell ya dan musuhnya ternyata sudah mati oke jadi kurang lebih seperti itu nah selanjutnya disini kita lihat jadi kita bisa bawa dua karakter contoh disini kita bawa krozo kalau gak salah tuh yang buat pedangnya inilah yang dia tuh juga bisa buat pedang oke nanti kita lihat ya jadi kita tuh bisa ganti karakter nah itu ada tulisan pencet nanti kita bisa ganti karakter seperti ini oke itu sepedia tuh bisa membuat shield mungkin dia tipenya adalah tanker nah disini kita lanjut battlenya kita pakai dari si bell terlebih dahulu oke diajar nice masih bisa kita lagi maju lagi disini kita mencari musuh seperti ini ya jadi ya mirip kayak saw mungkin oke lawan raja serigalanya dihajar nice oke wah ini kena damage nya kalau musuh mengeluarkan aura-aura merah seperti itu ya terpastinya kita bakal terkena damage jadi kita tuh harus menghindar dari efek merah-merah yang disebabkan oleh musuh itu oke disini masih bisa ultimate nah oke ini ultimate nya kalau ambil seperti ini dia ngebuat shield dan juga memukulkan pedangnya diajar lagi diajar lagi oke mundur dikit nice masih bisa bertahan oke ganti oleh si bell oke si bell nya langsung ultimate nanti kita butuh bantuan heal dari Hestia oke wah tuh kan terkena damage dari boss serigalanya oke dan ternyata untuk si kruzo nya itu mati nah disini kita pakai bell dan di heal oleh si Hestia Hestia ini ya kalau kita ada support nya itu ya lumayan ngebantu ya karena bisa berfungsi untuk ngeheal ada tambahan heal oke disini diajar mundur dikit dihajar lagi dihajar lagi musuh tinggal sedikit dan ternyata musuh sudah mati untuk serigalanya sudah mati nah kemudian nantinya disini kita bisa pakai 3 karakter nah disini contoh ini ada si Yamato Yamato dihajar 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 ya si bell si bell dihajar lagi wah ini musuhnya ternyata lumayan tebel darahnya oke dipukul lagi kita ganti si Yamato ultimate dari si Yamato wah sepertinya ultimate dari si Yamato itu dia ngeheal ultimate nya tapi skill nya bisa menggunakan pedang oke kita ganti lagi oleh si bell dihajar dihajar ternyata langsung mati oke nah disini kita bisa lihat ya kita bisa bawa 3 karakter jadi karakternya itu nanti kita bisa ganti-ganti karakter yang ada disitu oke kita maju lagi kita maju kita maju nanti kita bisa ganti yang laki dan juga si Yamato oke di ultimate oleh si bell dihajar wah kita sekarang melawan kodok tadi ada goblin serigala kodok disini kita lihat lagi apa ini kakadal oh ini serigala ya masih serigala dihajar lagi serigalanya dipukul portal kebuka kita bisa maju kita masih mencari musuh ya mirip-mirip kayak di anime nya lah kita berpetualangan di dungeon-dungeon ya jadi kita itu mengalahkan musuh cari-cari musuh oke dikroyok oleh si serigala disini masih bisa oke dipukul di ultimate oleh si bell diajar dan musuh mati oke kurang lebih seperti itu untuk battle nya itu masih battle di story nya nah disini juga kita bisa nge-up level karakter hero-hero yang kita miliki contoh disini kita up dulu sampai level 10 nah untuk bahan-bahannya kurang lebih seperti itu untuk nge-up level karakter yang kita miliki dan disini udah maksimal nah disini juga itu ada fitur gacha nya untuk dapetin karakter-karakter yang ada disini dan juga bisa dapetin kart nya contoh disini kita lihat untuk gacha nya kita lihat dulu untuk animasi gacha nya wah disini kita lawan banteng ya banteng yang pertama-tama ketika bell itu berlumuran darah oke di klik bawah nanti kita bisa lihat hero-hero apa saja yang bisa kita dapatkan oke disini kita lihat dapet hero SR doang SR kayaknya kalau SR itu ya kurang bagus lah masih bagusan hero yang UR SSR gitu kan oke ini untuk hero nya itu ya biasa aja kemudian disini ada bell kemudian disini ada wah ini lupa ini ya dia tuh tetap SR kemudian ini ada rambut serigala kemudian yang selanjutnya kita lihat untuk SR selanjutnya wah ini ada kart nya kemudian kita lihat lagi untuk yang didapatkan disini kita dapet bell lagi kemudian disini tuh ada kart nya bell lagi ngegendong si Hestia oke jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur ngegacanya jadi kita bisa mendapatkan karakter-karakter berupa SR dan juga kita bisa dapetin kart nya dan juga nanti kalau kita gaca lagi kalau kita hoki kita bisa dapetin hero yang OR seperti itu oke jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran gameplay dari game dan match si si Terima kasih.